Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menonton minimal 100 kali Maka Guswin akan tayangkan kembali lanjutannya Bagi yang baru menemukan channel Guswin Mohon bantuan untuk subscribe Dan bagi yang sudah berlangganan Mohon terus dukung channel Guswin dengan memberikan komentar Kemudian like Kali ini kita akan membuat animasi untuk pertanyaan ini Jadi seperti di tayangan di awal tadi Ketika ini di klik Maka akan muncul pertanyaan mendatar Seperti ini Ya ini mendatar kan ya Di sini ada muncul tombol baru yaitu menurun Ketika ini di klik Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan menurun Dan di sini ganti tombol menjadi mendatar Dan kita bisa menutupnya Agar bingkai atau kotak-kotak dari teka-teki silang ini Tidak terhalang dengan cara tutup Dan kita bisa memanggilnya kembali Begitu seterusnya Kemudian pertanyaan-pertanyaan di sini Tidak harus dijawab secara urut Ya tidak Kemudian nanti kalau sudah semuanya selesai Kita bisa mengosongkan kembali untuk bermain lagi Dengan hanya tekan tombol reset Maka semuanya akan kosong Pada video kali ini Guswin akan berbagi pengalaman bagaimana cara memunculkan pertanyaan mendatar menurun secara pergantian Nanti yang paling lama adalah ketika kita desain animasi untuk TTS nya Sekarang kita akan membuat yang ini dulu Yang pertanyaan mendatar dan menurunnya ini Saya mengkopi dari animasi yang sudah jadi Yang di atasnya ini Di slide atas Ini saya kopi Nanti saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menggerakkannya Yang ini sudah kita desain di video sebelumnya Jadi ketika di klik di sini Muncul menurun Ini mendatar Nanti kita tumpuk ya Kita tumpuk seperti yang di atas ini Sekarang bagaimana cara membuat animasi pertanyaan mendatar menurun Saya mulai dari mendatar dulu misalnya Ini mendatar ya Ketika ini di klik Maka pertanyaan mendatar ini akan muncul Ini muncul dari kiri ke kanan Maka saya akan beri animasi dia dengan animation Ambil yang more animation path Ambil yang gerakannya ke kanan Nah seperti ini Nah ini kan berhenti hanya separuh ya Supaya dia penuh Maka titik merah ini Ini kita geser Misalnya sampai sini Ya pas sini ya Kita lepas Nah seperti itu Akan muncul seperti itu Nah nanti supaya dia bisa muncul dan hilang Kita bisa tambahkan animasi Harusnya jadi ada animasi muncul dulu ya Gak apa-apa ya Kita tambahkan di sini Kita tambahkan misalnya animasi yang wipe Ini ya Wipe Ini kita geser ke Nah gitu ya Dan ini kita urutannya kita balik ya Urutan pertama baru urutan kedua Supaya munculnya bersamaan Ini kita ubah menjadi start with previous Nah sekarang kita beri perintah Kapan dia muncul Dia ini akan muncul kalau kita klik mendatar ini Atau bersama-sama dengan munculnya tulisan menurun Nah disini kalau kita lihat ketika ini menurun ini saya klik Kan nyalanya disini ya Yang menurun ya Ini kan disini ya Munculnya menurun kan di yang animasi yang pertama ini Maka animasi ini Dua-duanya ini kita tarik saja dia ke sini Nah gini Dan ini kita buat start with previous Nah gitu Kita akan coba ya Kita akan peragakan Mendatar belum ya Nah ini mendatarnya sudah muncul kan Nah sekarang menurunnya belum ada Pertanyaannya belum longol ya Baru mendatar Oke Nah nanti Ketika kita panggil pertanyaan menurun Kita panggil pertanyaan menurun Maka pertanyaan mendatar ini akan hilang Akan menghilang Oke bagaimana cara menghilangkannya Kita menghilangkannya bisa dengan menggeser ke kiri Atau langsung hilang Tidak masalah Saya akan pakai menggeser ke kiri Berarti saya tambah animasi disini More animation yang bergerak ke kiri Nah ini Nah bergerak ke kiri Nah dia bergeraknya Ini kan tiba-tiba dari sini ya Harusnya kan dari sini Berarti hijaunya ini kita geser Nah tumpangkan disini Persis disini ya Nah gitu ya Nah dia akan bergeser ke kiri Kapan dia ke sana Kalau tulisan mendatar ini Nongol Nah tulisan mendatar nongol kan disini Berarti Ini ya ada disini ya Jadi kalau kita klik Nah ini animasinya ada disini Ini yang hijau ini berarti nongol Yang merah ini berarti dia hilang Maka ketika tulisan mendatar ini Kita klik Tadi urutannya gimana tadi Ketika klik mendatar Tulisan mendatar hilang Berarti yang ini Muncullah objek ini Ketengah Berarti yang ini kan Ini Kemudian ketika klik menurun Nah klik menurun Maka nanti yang muncul ini Dan ini akan menghilang Ini akan menghilang Berarti Proses mundurnya ini ke kiri Yang ini Ya animasi ini Itu harus bersamaan dengan Hilangnya ini Nah hilangnya ini ada disini kan Ada di animasi yang ini Merah ini ya Maka Animasi yang ini Saya akan tarik ke sini Dengan With Preview Nah saya coba ya Kita animasikan Mendatar Dia muncul Ya kan Tulisan mendatar disini Muncul menurun Kalau ini saya klik menurun Maka dia sembunyi Seharusnya disini juga muncul Tulisan menurun Berarti kita harus membuat Animasi yang ini menurun Ini kita buat Animasinya menurun Caranya gimana Add animation Masuk kesini Ambil yang down Ya turun ya Kita cari Nah ini Down ya Nah turun Turunnya sampai dimana Sampai penuh Satu halaman ini ya Kita tarik saja dia Sampai sekian lah Kira-kira Nah gini ya Mungkin Kurang geser Nah Gak apa-apa ya Geser ini Gak mau dia Tinggal ngerapikan Gampang ya Sudah Dia turun Kapan dia turun Dia turun Ketika Ini nongol Kan gitu ya Atau ini menghilang Tadi kan ini menghilang ya Dia turun Menghilangnya disini Tadi berarti Nah ini main logika Ini harus kita mikir Ini hilang Hilangnya ini Tulisan menurun ini Warnanya merah Ini nongol Berarti Ini kita bawa kesini Kita buat yang Start with previous Nah kita coba Animasikan sekarang Mendatar Tulis Nah ini pertanyaan Mendatar Nongol Saya klik Menurun Nah ini Menurun Kalau saya klik lagi Dia harus hilang Nah kalau enggak Numpuk nanti Maka Kita tambahkan Dia animasi Dia bersembunyi Ke atas Berarti Kita tambahkan Animasi disini Yang ke atas Ke atas Itu Up Nah ini Oke gitu ya Kita tambah Animasi Ke atas Tapi mulainya Dari tengah Kita tarik ya Kita tarik Iya Dari sini ya Kira-kira Dari sinilah Nah nanti Tinggal Merapikan Kapan dia Nongol ke atas Dia nongol ke atas Kalau dia muncul Nah Ini muncul Ada disini Berarti Ini yang Baru ini Animasinya kita tarik disini Kita tulis With Preview Kita jalankan Mulai ya Mendatar Ini pertanyaan mendatar Disini muncul Menurun Klik Menurun Disini muncul Menurun Dan disini mendatar Terus Begitu Cukup begitu Untuk membuat Animasi Daftar Pertanyaan DTS nya Nanti di video Yang akan datang Kita akan belajar Bagaimana Membuat Animasi Untuk masing-masing Jawaban Ini Nah ini yang agak lama Nanti videonya agak panjang Makanya ini Sengaja Guswin buat Berseri Supaya Faham Khusus bagi teman-teman Yang agak Kesulitan Untuk memahami Setting animasi Di powerpoint Nanti bisa mendapatkan Yang seperti ini Untuk pertanyaan Mendatar Menurunnya Tidak perlu Membuat animasinya Ini aja dipakai Sudah bisa jalan Tapi ini kita Tumpuk dulu Ini kita Tumpuk dulu Ini kita Jadikan satu Seperti ini Nah Disatukan Sehingga nanti Tampilnya Jadi manis Begini Tampilnya Jadi manis Begini Bagaimana caranya Mengganti Kalau teman-teman Misalnya Pengen Sudah tidak Susah-susah Membuat animasi Tapi ini sudah jalan Caranya cukup mudah Kita Ambil Pertanyaan Jadi misalnya Ini ya Ini nomor 2 Sampai 23 Ini saya copy Klik kanan Copy Kemudian Kita bawa Kesini Ini misalnya Ini di blok juga Di blok Jangan dipaste Tapi Klik kanan Ambil yang A Ingat ya Disini nomor 4 Nanti Setelah saya Klik kanan A Ini jadi nomor 2 Ini kan pertanyaan yang baru Pertanyaan yang saya ambil Dari sini Nah Ya kan Kemudian misalnya Menurun Menurun saya ganti juga Dari sini Saya copy Klik kanan Copy Kemudian Saya masuk ke sini Ini saya blok juga Seperti ini Klik kanan Klik kanan Ambil yang A Sudah Selesai Ini kelebihan Bisa di backspace Apakah animasinya tetap jalan Tetap jalan Seperti tadi Kita lihat Ya kan Dengan isi pertanyaan Yang berbeda Jadi teman-teman yang Masih belum paham banget Tentang desain Urutan animasi ini Tinggal ganti Daftar pertanyaannya saja Tidak perlu Men setting animasinya ini Sudah jalan Nanti di video berikutnya Kita akan belajar Bagaimana Cara Membuat Animasi Untuk masing-masing Huruf Di sini Termasuk Membuat Nomor-nomor merah ini Karena yang kita Jadikan tombol Trigger adalah Nomor-nomor ini Jadi nomor yang hitam Kita tumpuk menjadi Ganti merah Karena kita butuh Untuk tombolnya Untuk trigger Seperti ini Dan nanti Di video Sesi akhir itu Kita juga akan belajar Bagaimana Cara membuat Tombol resetnya Di reset kosong Dan kita bisa Main kembali Demikian teman-teman Untuk Seri kedua Cara membuat Kategi silang Berbasis PowerPoint Mudah-mudahan ini Bermanfaat Tetap semangat Dan jangan lupa Untuk tetap dukung Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa